ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya ada yang bertanya nih waduh pertanya nih Pak D bagaimana cara mengambil tegangan untuk bluetooth kemudian untuk kipas atau untuk tone control yang suplainya DC diambilkan dari tegangan sekunder trafo nah seperti ini misalkan saya punya trafo 10 ampere kemudian diambilkan dari tegangan yang sekunder artinya yang di belakang trafo nah disini kan ada kalau 10 ampere itu biasanya ya sekundernya itu angle 1 ampere jadi ada 0, ada 6 ada 9, ada 12 nah ini tegangan sekunder ini bisa untuk suplai bluetooth ya bisa untuk suplai kipas bisa untuk speaker protector yang suplainya DC atau untuk tone control yang suplainya DC juga yang 12 volt biasanya nah yang perlu kalian persiapkan yaitu bentar saya ini elko elko nya berapa terserah mau yang seribu 1035 volt boleh yang 3335 volt juga boleh atau yang 2200 juga boleh disini saya contohkan untuk yang saya pakai 2250 volt saya biasanya pakai ini kemudian diode 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 seperti ini ya kalau yang ini itu biasanya 1 ampere paling tidak kalian pakai 2 ampere atau di atas 2 ampere diode nya disini saya pakai yang 3 ampere ya seperti ini nanti pemasangannya untuk yang kaki main ada garisnya main ini ya ini kalian sambungkan ke 0 nah ini kalian sodir ke 0 ya untuk yang kaki negatif dari elko kemudian untuk yang diode nya untuk diode nya ini yang buntut nya ini yang tidak ada gelangnya ini ya ini kan ada gelangnya yang tidak ada gelangnya ini kalian sambungkan ke 9 atau ke 12 disini saya sambungkan ke 12 ya kemudian untuk yang ada gelangnya ini ya ini kalian gabungkan ke kaki elko yang plus nah jadi seperti ini nanti ini ke 12 oke saya sambungkan dulu ya nah seperti ini teman teman ya ini kalian lihat 12 ini ada gelangnya ini ikut ke elko yang plus kemudian elko yang negatif ini ke 0 ini ada ada moncolnya untuk tegangan yang keluar main ini ada moncolnya ini untuk yang tegangan keluar plus ya oke teman teman kita tes sekarang saya tancapkan ke listrik 9 menegit sekarang kita cek kalau yang 12 ini keluarannya berapa keluarannya kaget yang probe hitam ke 0 yang ini ke merah ke ini 15 volt keluarannya ya ya lumayan stuck nah oke ya untuk suplai bluetooth apakah aman 15 soal aman saya sudah pakai bertahun tahun aman aman saja ya oke sekarang kita coba untuk bluetooth ya teman teman ya yang main yang main dari bluetooth ini ke sini kemudian yang plus nya ke sini ya oke sekarang saya ten chap ken semuanya merahim 1 2 3 nah hi bt hi bt ya oke ya sekarang buat kipas kipas sekarang untuk kipas ya sama yang kabel hitam ini ke 0 sini yang kabel merah ke pertemuan ini ya oke sekarang kita tancapkan apakah dia menyeleh Bismillah 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 menyeh menyeleh tuh oke paham ya teman-teman ya ya oke ya nah sekarang misalkan kalian ragu-ragu keluar 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 ranya kok 15 kalau kalian ragu-ragu ya kalian pindahkan ke 9 ini ya coba ya sekarang saya pindahkan ke 9 ya ya itu sudah saya pindahkan yang ke 9 ya sekarang kita cek berapa kalau 9 Bismillah oke berapa itu 11 12 12 12 12 12 12 12 12 ya gitu bisa nggak ya bisa juga ya oke ya jadi ini untuk untuk suplai kipas untuk suplai bluetooth untuk supleton kontrol yang membutuhkan daya DC 12 volt meskipun keluarannya tadi 15 volt masih aman ya paham ya teman-teman ya seperti ini nah seperti bluetooth saya ini ini saya pakai yang 12 keluarannya bisa 15 16 tapi masih aman ya oke ya gitu aja kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati